hai 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 welcome to my channel Tumaginan gue Dede Askar hari ini ku akan mereview yang sangat berbeda banget dan pastinya parfum untuk kantoran dan kalian bingung kan parfum kantoran yang keren banget dan bikin kalian percaya diri seperti apa pengen tahu penasaran seperti apa rekomen dari gue dan ini bikin kalian percaya diri banget nonton sampai habis ya dan jangan lupa sebelum kalian nonton sampai habis kalian like komentar subscribe dulu ya biar gue semakin semangat dalam mengonten video kali ini Oke kita langsung aja seperti apa itu subscribe belum Oke kalau belum subscribe dulu lah ya Oke penasaran kan parfum seperti apa gue saat ini mau mereview lima parfum untuk kantoran parfum untuk kantoran ya dan ingredientsnya itu akan kita beda seperti apa gitu ya Ayo kita langsung aja parfum yang pertama parfum pertama ini gua mencari parfum yang lebih war lebih maskulin banget ya itu adalah disuan dari Victor and Rolf spice bomb extreme this one ini gua suka banget ini parfumnya ya gua mau cium dulu ya ini enak banget ga usah disupai ini udah enak banget nih parfumnya ini udah langsung ketahuan ini enak banget enggak sih ya yang gue rasakan ini dia lebih ke spicy lebih ada kesinamannya itu bikin aromenya itu menggoda banget gue ini enak banget nih parfum ini cocok banget untuk kalian yang lagi kumpul lagi meeting ini cocok banget nih apalagi parfumnya ini untuk malam hari ketemu malam hari ini ini parfumnya itu ada sedaktif banget ini cocok banget untuk SPLnya kalian kalian jangan ragukan ini parfum yang Victor and Rolf ini dia ini SPLnya ya long lasting long lasting ya moderate more than seven hours seven hours itu cukup ini gue temen banget nih rekomen banget bagi kalian yang cari parfum yang desainer yang untuk yang kantoran ini cocok banget yang Victor and Rolf Spice Bomb Extreme Oke sekarang kita langsung yang kedua yang kedua ini gua ngambil parfum dari kira ngambil dari Rohadov this one ini dia enigma purhomkalan ya ini parfumnya ini ya ini parfumnya ya terdapat aroma tongka yang sangat enak banget ya menggoda banget ini dan memberikan unik kesan unik dan kalau kalian pakai parfum ini ada sisi karismatiknya itu luar biasa banget dan ada ke vanilla ada ke paculinya juga ini yang sangat kompleks banget dan gue speechless ini sangat enak banget dengan parfumnya ini dan ya ini parfum kolon ya dan bukan kolon tapi dia setara dengan odopafum ini parfumnya luar biasa banget long fitinya juga modern seven hours juga seven hours ya lumayan ya dan parfumnya ini ya enak banget apalagi kita dibawa malam hari meeting juga ini luar biasa banget ini parfumnya sedaktif banget dan bikin gimana ya bikin kita percaya diri semakin meningkat gitu dan kita langsung aja ya oke sekarang yang ketiga yang ketiga ini gua mau ngambil parfum yang paling aman banget dan untuk yang orang yang newbie bisa cocok banget parfum ini dan parfumnya itu adalah Elysium Porham parfum yang kolon ya oke untuk Elysium ini kita coba dulu ya ini Elysium ini aromanya fresh banget ini cocok banget untuk kalian di dalam ruangan ini enak banget dan untuk projection-nya juga good untuk long fitinya juga modern ya modern first until five hours gitu ya untuk aromanya itu dia lebih ke fruity ada ke blackcurrant yang gua rasakan ada ke grapefruit ada ke Fuji ini enak banget ini parfumnya itu lebih ke indoor ya ke indoor dan pagi menjelang siang hari ini cocok banget ini parfum ini ini kali mau coba yang Elysium ini ya ini parfumnya itu juga versatile dan untuk cewek juga bisa pakai parfum ini dan parfum ini juga ke uniseksi menurut saya ya aromanya ini enak banget nih lebih ke fruity lebih ke fresh apalagi ada Fuji nya itu lebih enak banget lebih dapat banget parfumnya ini ya perpaduan sangat kompleks juga dimasuk oke untuk Elysium ini oke banget good banget oke kembali lagi kita ya ke parfum yang keempat parfum keempat ini juga aromanya enak banget yaitu adalah parfum de marli herod this one siapa sih nggak kenal dengan parfum de marli herod ini parfum de marli herod ini luar biasa juga gua suka banget parfumnya wah ini sinamonnya sangat cantik banget parfumnya ini beautiful cinnamon dan kalian tahu long fitinya itu tahap berapa tahun lama wah kalau di baju gua itu bisa lebih modern eight hours lebih aduh ini enak banget tahu nggak ini aromanya lebih ke patchouli ada ke cinnamon ada tongkabi nya ini enak banget gitu loh dan dia ini juga terdapat honey nya juga guys jadi bikinnya tuh kayak pengen menggigit cowok tipe cowok yang lebih maskulin banget gitu dan dia itu memberikan kesan kehangatan juga ini keren banget nih parfum ini gue yakin kalau kita pakai parfum ini cewe-cewe bisa kelopek-kelopek sama kita bisa mendekat gitu loh ya ini enak banget sumpah kalau herod gua suka banget parfum ini kalau kalian cowok yang suka parfum sweet dan sweetnya itu nggak lebay banget lah gimana ya parfumnya sweet tapi elegan gue sarankan kalian ke herod ini sumpah ini enak banget gua suka banget ini aromanya itu perpaduannya sangat kompleks banget ini luar biasa gitu untuk apa-apa herod ini rekomen banget untuk kalian yang suka aroma sweet and the last and the last ini parfumnya gua suka banget dari best of the best yang gua kasih yang top 5 gua ini tapi ini parfumnya ini pernah didominasikan bahwa dia itu adalah the king of perfume pada tahun berapa ya 2019 ya waktu itu ya dan dia itu adalah Creed Aventus for men this one ya siapa sangka yang nggak tahu aroma Creed Aventus ini yang sangat enak banget dan parfumnya itu sangat fast style banget ya apalagi dengan tekanalnya itu adalah ingredientsnya itu yaitu adalah aroma yang yang bikin enak banget itu adalah pineapple nya ini yang sangat legit banget legit ya bahasa gua hah legit banget dan yah pineapple nya ini bikin aromanya itu menjadi kompleks banget yang sangat terkenal banget ya ini parfumnya ini ya gua herod banget banyak banget orang yang ngedup ngeduplikat parfumnya ini tapi untuk DNA nya banyak nggak sama gitu lebih enak banget ini Aventus ini aromanya itu lebih ke versatile dan gua coba ini aromanya ya long lasting ya long lasting projection juga good juga untuk parfumnya ini versatile bisa semua waktu ini cocok banget untuk bagi kalian yang untuk parfum malam untuk parfum parfum siang yang bingung mencari parfum yang semua waktu ya ini dia Aventus yang gue sarankan ini parfumnya yang versatile semua waktu bisa kalian pakai parfum ini ini parfum yang gua suka banget kalau gua review parfum pasti nggak pernah lupa dari Aventus karena gua suka banget Aventus Iya ini dia ya oke sekian ya review kita tentang lima parfum yang untuk kantoran yang sangat keren banget dan lima parfumnya itu adalah yang nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat dan nomor lima Iya itu parfum yang luar biasa banget dan wajib kalian coba itu aromanya enak banget dan wajib kalian coba dan wajib subscribe kalian tulsurin ya itu tadi ya Oke guys ya bagi kalian yang belum subscribe gua ingetin lagi kembak ke kalian jangan lupa subscribe komen dan like video ini kalau kalian ada masukan untuk gua review bisa kalian komen di kolom komentar for informasi nih bagi kalian yang bingung mencari parfum yang lima parfum yang gue review tadi kalian bisa datang ke sini ke toko Amarisa dan toko Amarisa lain juga ada sih gitu kayak mokap gading ada kalau kalian di Surabaya datang ke Galaxy Mall Galaxy ya dan toko kita yang terbaru ada di Mall Ponder Indah Mall 2 toko Amarisa ya tapi sekarang gua berada di toko Amarisa Sensi ini lengkap banget parfumnya kalian bisa datang ke sini ya dan kalian tulsurin yang parfum yang lainnya juga nih banyak banget koleksinya Oke guys ya sekian video video kali ini kita akhirin video kali ini ya see you goodbye have this day bye-bye sub indo by broth3rmax